Hai ayat terakhir sebagai penutup ini kadang-kadang belakangan ini banyak pertanyaan kepada saya orang yang kagak sabaran nanya Beb Beb ini bagaimana nih Beb masalah 2024 Beb ini pilih siapa nih Beb si A si B apa si C Ganjar apa Prabowo apa Angis B ini pilih siapa nih 2024 Sudara jawab jangan jawab jangan saya mau tanya kalau kita lagi sholat sholat nih ada makmum ada imam sholat berjamaah makmum mengedahluin imam siapa batal aku ragu-ragu jawabnya makmum mengedahluin imam siapa batal batal makmum posisinya maju melebihi imam siapa batal batal nah saya begitu saya cuma makmum front persaudaraan Islam cuma makmum kami cuma makmum kami punya imam imamnya Sayyidil Walid al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang beliau sampaikan apa yang beliau pilih apa yang beliau istikharahkan itu yang kami ikut 2024 satu komando IBHRS setuju setuju biarkan beliau beristikharah biarkan beliau bermusyawarah biarkan beliau berenung beliau berpertimbangkan secara baik-baik kita makmum tinggal mengikuti uang nggak usah ribet-ribet nggak usah mikir macem-macem wallahi ya ikhwan wallahi demi Allah benarkan baik-baik kita nih berpolitik bukan ngarepin duit nggak kita berpolitik bukan ngarepin jabatan nggak wallahi kalau bukan gara-gara pengen berperjuangan kemasrahatan umat pengen amar ma'ruf nahi munkar nggak pengen sampai yang jelek-jelek saja di negeri kita wallahi la hajata lana ila siasa kita nggak usah politik ikhwan saya lebih senang duduk ngajar ngaji baca tafsir di majelis cerama dakwah gosida itu saya lebih senang jauh lebih kiram tapi kita terpaksa harus ikut-ikutan harus terjun dalam konteks abad masyarakat umatnya harus diperjuangkan ini umat 200 juta lebih kalau umat islah masyarakat ada ulama-ulama yang masyarakat siapa yang memperjuangkan maka biarkan guru kita imam besar kita beliau betul-betul mempertimbangkan mana yang paling masrahat mana yang paling sedikit mubaraknya mana yang paling baik buat umat mana jalan yang terbaik biar beliau beristihara biarkan beliau untuk beristihar biarkan beliau bermusyawar dengan para ulama-ulama lainnya biarkan beliau mempertimbangkan apa yang sudah lalu apa yang sudah datang kita tugasnya makmum wala bolin amin jelas atau tidak paham atau tidak siap satu komando siap tidak mendahuli imam takdir sendu ala nabi mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang salah insyaAllah Allah berikan kita pemimpin yang baik pemimpin yang takut sama Allah pemimpin yang cinta sama Rasulullah pemimpin yang betul-betul cinta sama rakyatnya pemimpin yang betul-betul adil pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi ibadatun tayyibatun wa rabbun ghafur ala hadihini awalikullinnya salih habisiril fatihah saya minta doa minta fatihah ini istri saya lagi hamil udah tinggal nunggu harinya lagi hamil udah masuk bulannya tinggal nunggu mules tinggal nunggu hari begitu juga anak-anaknya Habib Muhammad ini istrinya Habib Ali Bishahat Syarifah Fitriah juga sama tinggal nunggu hari juga tinggal nunggu mules mudah-mudahan diberi kelancaran Allah Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan bersalinannya disempurnakan kehamilannya diselamatkan di bulan bayinya ditenangkan hatinya Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihini awalikullinnya walaikum ya salihah wa ifahatiha رَبَّنَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا رَبِّ عَلِّمًا الَّذِي يَنْفَعُنَا رَبِّ فَقِّهْنَا Selamat menikmati Selamat menikmati